Gelaran The Master 2015 tinggal menghitung hari dan para golfer telah melakukan berbagai persiapan untuk menjadi yang terbaik. Lalu siapa yang akan keluar sebagai juara? Ini di ulasan selengkapnya. Pekadepan, turnamen akbar dan prestisius bertajuk The Masters kembali bergulir. Bertempat di Augusta National Golf Course dari tanggal 9 hingga 12 April 2015, para golfer top dunia siap bertarung. The Masters merupakan salah satu turnamen mayor tertua dalam golf profesional. Tak heran setiap perhelatannya kerap dinanti dan dipuja oleh penggemar golf seantero dunia. Namun dibalik hingar-bingar turnamen The Masters, ada simbol yang menjadi idaman setiap golfer yang ikut serta di tiap tahunnya. Yaps, lambang itu adalah The Green Jacket. The Green Jacket menjadi salah satu lambang supremasi tertinggi dihajatan olahraga golf. Di tiap tahunnya para golfer-golfer top akan berlomba-lomba demi mendapatkan jaket khusus bagi juara The Masters. Untuk peta kekuatan, berat rasanya menentukan sosok yang pantas menyendang jawara di tahun ini. Meratanya kualitas para golfer menjadi faktor utama sulitnya mencari figur yang pas. Namun patut digarisbawahi, daya juang para golfer selama 4 hari turnamen akan memat menentukan perolehan poin di akhir laga. Nama-nama pe-golf top dunia masih berada di posisi teratas yang patut diberikan kredit poin untuk membawa pulang The Green Jacket. Nama-nama top sudah pasti Bubba ya. Karena Bubba ketika dia mendapatkan Green Jacket penampilannya sangat fenomenal ya. Namun juga harus hati-hati karena ada beberapa nama yang dalam catatan saya seperti Ricky Folder, kemudian Rory McIlroy sendiri. Pasti ingin dong karena seorang pe-golf profesional kalau belum sekalipun mencicipi bagaimana persaingan di The Masters rasanya belum sah. Ini menurut pandangan mereka ya, sehingga kalau berbicara siapa yang akan menjadi kandidat, ada tiga ya. Bubba, kemudian Ricky Folder, kemudian satu lagi Rory McIlroy. Meskipun Phil Mickelson juga patut diperhitungkan ya, karena Phil Mickelson dari tiga nama yang aku sebutkan tadi kan paling senior ya. Dari segi usia dan juga dari segi pengalaman, karena Mikkelson sendiri menurutku penampilannya walaupun dalam beberapa turnamen tidak menjadi juara, namun posisinya selalu berada pada posisi yang masih diperhitungkan, kira-kira seperti itu. Sementara keberadaan para Ruki juga jangan dipandang sebelah mata. Mereka bisa jadi kuda hitam yang merusak dominasi para pe-golf nomor Wahid yang saat ini warawiri. Peluang tetap ada ya, tapi diakui atau tidak, suka-tidak suka The Masters itu memang dibutuhkan pengalaman ya, dibutuhkan jam terbang yang cukup banyak. Tapi bisa saja, kalau memang dia sudah siap mental untuk mengalahkan dirinya sendiri, rasanya no problem untuk menjuarai The Masters tahun ini. Namun terlepas dari itu, absennya sang maestro Tiger Woods di tahun ini, akibat cedera yang dideritanya, tak sedikit pun menurunkan tensi bertanding dari para golfer. Apalagi banyak pegolf yang tak ingin sedikit pun melewatkan bermain di lapangan Augusta yang terkenal akan nilai sejarah dan cukup terzohor di dataran Amerika. Rasanya peta persaingan sudah pasti agak sedikit mengendur ya, meskipun secara pertemanan dengan tidak hadirnya Tiger Woods, pemain-pemain seperti buba atau yang lain itu merasa kurang gitu, karena tidak ada pesaing yang seolah-olah ini harus dikalahkan di situ. Meskipun kita tahu bahwa golfer adalah bagaimana mengalahkan diri sendiri kan, tapi kehadiran Tiger Woods itu seperti sebuah magnet. Kalau tidak ada Tiger Woods, kelihatannya kurang apa ya, kurang gairah atau apa istilahnya, tapi yang jelas bahwa ketidakhadiran Tiger Woods di sisi lain mungkin ada yang senang, tapi di sisi lain ada yang mungkin rugi begitu. Jadi pastikan Anda tak ketinggalan sedikit pun momen-momen spesial yang akan terjadi di The Masters. Terima kasih telah menonton!